Peristiwa yang jarang terjadi ini sempat diabadikan oleh petugas Damkar Sektor 4 Kembangan saat rekannya membuka borgol yang membelenggu tangan pelaku kejahatan. Lepasan borgol ini pun merupakan permintaan petugas kepolisian Sektor Kembangan Jakarta Barat yang kesulitan untuk membuka borgol pelaku kejahatan milik warga yang ternyata sudah karatan. Dengan menggunakan gerinda mini, petugas akhirnya berhasil melepaskan belenggu besi yang melingkar di tangan pemuda yang penuh dengan tatu tersebut. Meski berhasil lepas dari borgol karatan, namun pemuda yang merupakan pelaku curanmor ini pun kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk kepentingan penyelidikan.